Bab 31, ingin merayunya, dia sangat marah hingga urat nadinya bermunculan, tapi dia harus menahannya. Dia belum menendang wanita itu, wanita itu sudah ingin menendangnya dan mencari suami baru. Wanita itu juga tidak melihat bagaimana wajahnya, siapa yang berani menginginkan wanita jelek seperti dia. Tabib Istana yang sedang berdiri di samping sambil memegang kotak obat juga tidak berani membuat masalah. Tabib Istana sudah mendengar ucapannya barusan, dia tidak berani mempercayainya, anak Tuan Putri masih baik-baik saja. Setelah mengatakan maksud kedatangannya, Tabib Istana berjalan maju untuk memeriksa Sen Sian. Meskipun sangat terkejut, dia tidak boleh terlalu menunjukkannya. Tubuh Sen Sian memang lemah, tapi janinnya memang masih ada. Melihat Tabib Istana terlihat terkejut, Sen Sian bertanya dengan perlahan, bagaimana keadaan anakku? Setelah pulih dari keterkejutannya, Tabib Istana menarik kembali tangannya sambil berkata, Hamba ingin bertanya apakah selama sebulan ini Tuan Putri meminum obat sesuai dengan resep yang hamba berikan? Iya, resepnya di Bibizau, setiap hari dia pergi ke apotek untuk mengambil obat sesuai resep, apa ada masalah? Pengurus apotek bisa menjadi saksi, tapi bagaimana mungkin? Kalau dalam satu bulan ini Tuan Putri meminum obat sesuai resepnya, meskipun tidak terjadi masalah tapi seharusnya dia akan mengalami keguguran. Di mana masalahnya, apakah anak ini benar-benar tidak seharusnya mati? Kalau dalam keadaan ini masih bersikeras menggugurkan janin ini, maka benar-benar tidak bermoral. Melihat Tabib Istana berpikir dengan serius, Sen Sian menyipitkan mata sambil berkata, Kelihatannya Tabib Istana tidak terlalu senang anakku baik-baik saja. Tidak, tidak, kata Tabib Istana, Tuan Putri adalah orang yang beruntung, melihat janin Anda sehat, tentu saja hamba turut berbahagia. Sen Sian tersenyum sambil berkata dengan santai, ini juga berkat obat yang Tabib Istana berikan, kalau bukan karena meminum obat yang kamu berikan, aku yang disiksa oleh Jenderal Kin pasti sudah mengalami keguguran. Mata Kin Ruliang yang setajam pisau menatap Sen Sian untuk memperingatkannya agar dia berhati-hati dengan ucapannya. Sen Sian berpura-pura tidak melihat, di bawah ekspresi wajah terkejut Tabib Istana dia kembali berkata, Dikarenakan Yang Mulia yang mengutus kamu ke sini, saat kembali tolong melaporkan kepada Yang Mulia. Kami ibu dan anak baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Tabib Istana menjawab, baik, Sen Sian memijat dahinya lalu berkata, Kali ini aku hampir mati kedinginan di tanah yang penuh salju. Setelah bangun, aku tidak bisa mengingat semua kejadian yang terjadi di masa lalu. Tapi aku rasa Yang Mulia pasti sangat menyayangi aku, kalau tidak mana mungkin dia membiarkan Jenderal Besar Kerajaan Chu menjadi suamiku. Hanya saja setelah sadar, aku tiba-tiba merasa Jenderal Kin tidak cocok denganku, dan dia bukan selera aku lagi, mungkin kelak aku harus meminta Yang Mulia menikahkan aku lagi. Karena kita adalah keluarga, dia pasti tidak mungkin berpihak kepada orang luar. Nanti setelah anak ini lahir, dia akan bermarga Sen sama seperti aku, karena terlahir sebagai kaula, kelak dia harus melayani Yang Mulia dan melayani Kerajaan Chu. Kata-kata Sen Sian membuat sekujur tubuh Kin Ru Liang memancarkan aura menakutkan yang membuat tabib istana yang berada di samping berkeringat dingin. Sorot mata Kin Ru Liang yang dingin menatap lurus ke arah Sen Sian. Sen Sian terlihat tenang di bawah tatapannya. Wanita ini sedang menunjukkan sikapnya kepada Kaisar. Dia sedang mengatakan dengan halus kelak dia dan anaknya bersedia menjadi kaula dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun kepada Yang Mulia. Hanya dengan cara ini dia baru bisa membuat Yang Mulia melindungi anaknya. Karena Sen Sian tahu di kediaman jenderal dia bisa melawan Kin Ru Liang, tapi kalau Yang Mulia tidak mengizinkan dia melahirkan anak ini, kali ini dia bisa selamat, tapi yang berikutnya belum tentu. Hanya dengan membuat Yang Mulia melepaskan kewaspadaan terhadap dirinya, dia dan anaknya baru bisa hidup dengan aman dan tenteram. Kin Ru Liang tidak yakin berapa banyak yang diingat Sen Sian. Tapi dia yakin Sen Sian tahu ada yang tidak beres dengan obat yang diresepkan oleh tabib istana sebelumnya, jadi dia menghindar duluan. Dia memahami situasi ini dan tahu kemana semua ini mengarah, dia lebih tahu kepada siapa dia harus tunduk. Selama ini Kin Ru Liang terlalu meremehkannya, tiba-tiba dia menyadari wanita ini jauh lebih pintar dari dugaannya, dia bukan wanita gila yang hanya bisa histeris. Sen Sian menatap tabib istana dengan tenang, sambil berkata, apakah kamu sudah mendengar ucapanku barusan, saat melapor kepada Yang Mulia bantu sampaikan ucapanku tadi. Seharusnya ini tidak melanggar etika kerjamukan, tabib istana berkata, melaporkan apa adanya adalah tugas hamba. Sen Sian mengangkat alisnya sambil berkata, aku katakan dulu kepadamu, kalau kamu tidak menyampaikan ucapanku, nanti saat aku masuk ke istana dan memastikannya dengan Yang Mulia, kamu pasti akan tamat. Hamba mengerti, Sen Sian menyipitkan matanya lalu berkata, aku dengar beberapa hari yang lalu aku mencubit sekujur tubuh Mei Wu hingga Memar, Jenderal Kin bahkan tidak menginginkan anaknya dan ingin membalas dendam untuk istri muda kesayangannya. Kalau tabib tidak terburu-buru, apakah tabib bisa memeriksa istri muda Jenderal Kin? Bekas luka di kulit wanita yang halus biasanya tidak bisa menghilangkan dalam beberapa hari. Tabib istana tolong periksa apakah ada Memar di bagian punggungnya yang sulit dicubit kedua tangannya, kalau benar ada aku akan menanggung kesalahan ini. Meskipun dia seorang tabib tapi memeriksa tubuh wanita juga tabu baginya. Tentu saja tabib istana tidak berani menanggapi, tetapi samar-samar dia mendengar beberapa petunjuk. Kinru Liang mengertakkan gigi dan berkata, tidak perlu, kalau tidak ada apa-apa lagi, tabib silakan kembali. Tabib istana membukakan resep baru lalu memberikannya kepada Nyonya Zhao, setelah itu dia bergegas kembali ke istana. Kinru Liang tidak menunjukkan belas kasihan kepada Shen Xian, meskipun saat ini tubuhnya lemah dan wajahnya pucat, tapi semua ini karena perbuatannya sendiri. Dia berkata, aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan, tapi sebaiknya kamu jangan menyentuh batasanku lagi, kalau tidak aku akan membuat hari-harimu tidak tenang. Senyuman Shen Xian Yun yang tenang membuat kata-kata kejam itu terkesan tidak terlalu menakutkan. Shen Xian mengangkat selimutnya dengan tenang lalu dia bangkit dari tempat tidur. Dia mengenakan gaun putih dan rambut hitamnya tergerai di belakang bahunya. Dia berdiri di sisi tempat tidur dan bertatap muka dengan Kinru Liang, karena berdiri di atas tempat tidur jadi dia lebih tinggi satu kepala dari Kinru Liang. Yu Yan memperhatikan perubahan ini dengan tenang, kalau kali ini Kinru Liang berani memukul-memukulnya, dia tidak akan membiarkannya. Shen Xian sedikit menunduk dan melihat wajah dingin dan tampan Kinru Liang, dia mengangkat sudut bibirnya, dan berkata, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku di mana batasan kamu. Nafasnya mengenai wajah Kinru Liang, aroma obat yang samar-samar tercium olehnya, mungkin karena tadi dia baru minum obat. Kinru Liang mengerutkan keningnya, dia merasa sangat jijik karena wanita itu tiba-tiba sangat dekat dengan dirinya. Apakah dia ingin merayunya? Dia berusaha menahan amarahnya sambil berkata, sebelumnya aku masih merasa kamu sedikit pintar. Tetapi wanita yang lebih pintar, tahu untuk menjauh. Meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, melihat wajahmu tetap membuatku jijik. Aku tidak bisa merubah pandanganku terhadapmu, dan aku juga tidak suka wanita jelek sepertimu. Sen Sian mengangkat tangannya, jari-jarinya yang hangat menggenggam dagu pria itu dengan dingin. Sorot matanya menjadi dingin. Lalu dia berkata, kamu mengira dirimu hebat, hem, kamu pikir kamu siapa? Dihina seorang wanita seperti ini membuat Kinru Liang merasa deja vu. Dia sangat marah, dan langsung mengangkat tangannya untuk menyingkirkan tangan Sen Sian. Lalu dia berkata dengan suara rendah, wanita sialan, kamu sungguh tidak tahu diri. Bab 32, pertengkaran suami istri, hanya mereka yang tahu seberapa kuat tenaga yang Kinru Liang gunakan. Hanya saja sebelum dia menggenggam tangan Sen Sian, Sen Sian sudah duluan menjauh. Tangannya yang satu lagi sudah terisi penuh dengan kekuatan, lalu tanpa memberikan aba-aba dia langsung mengarahkan tangannya ke wajah Kinru Liang. Detik itu, Yu Yan langsung tersontak, dia berpikir dalam hati, apakah mereka akan bertengkar lagi? Melihat hal ini, secara naluriah Kinru Liang mundur untuk menghindar. Tapi tali pinggangnya terbuka, saat dia menunduk untuk melihat, wajahnya langsung menggelap karena marah. Ternyata saat Sen Sian berdiri di sisi tempat tidur, dia menginjak ikat pinggangnya dengan tenang. Kalau Kinru Liang menghindar, pakaiannya akan otomatis terbuka di depan Sen Sian. Juga pada kesempatan inilah Sen Sian menamparkan wajah Kinru Liang dengan kuat. Plak di ruangan itu langsung terdengar suara tamparan yang keras. Tubuh Sen Sian menghadap ke samping dan rambut yang berada di belakang pundaknya langsung berpindah ke depan dadanya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, dia terlihat lemah dan lembut, tapi sebenarnya tubuhnya penuh dengan kekuatan. Kekuatannya ini membuat otak Kinru Liang menjadi kosong, telinganya berdengung, dan sesaat penglihatannya juga menjadi kosong. Dulu selalu Kinru Liang yang menamparkan Sen Sian, dia tidak menyangka sekarang dia merasakan rasanya ditampar oleh wanita ini. Kemarahan yang menyelimuti dirinya, hampir membuatnya kehilangan akal sehat, dia ingin mencekik wanita ini sampai mati. Tapi saat pria itu sedang kebingungan, Sen Sian mengangkat kaki putih mulusnya lalu menendang dadanya dengan kuat. Pria itu terhuyung dua langkah ke belakang, saat punggungnya mengenai sudut meja dia baru berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Tulang punggungnya mati rasa dan sakit, Kinru Liang mengangkat kepalanya dan memelototi Sen Sian, kamu sungguh berani. Sen Sian mengayunkan telapak tangannya dengan santai, lalu meniupnya, lalu dia menyentuh telinganya sambil mengangkat alisnya dengan jahat, setelah itu dia berkata, setiap orang memiliki batasannya masing-masing, memangnya hanya kamu yang boleh memiliki batasan, aku tidak boleh memiliki batasan? Kamu sudah lama kelewat batas, masih berani membahas soal batasan denganku? Aku juga tidak terlalu tahan menamparkan orang, lihat, tanganku sampai bengkak. Tangannya sampai bengkak, bisa dilihat seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Kinru Liang menyeka sudut mulutnya, sudut mulutnya koyak dan sedikit berdarah. Situasi saat ini hampir sama seperti saat Kinru Liang mendatangi Sen Sian dan memukulnya. Hanya saja saat ini mereka bertukar peran, Kinru Liang menjadi perang yang ditampar. Dia berjalan menghampiri Sen Sian dengan penuh amarah. Melihat hal ini, Yu Yan bergegas maju untuk menghalanginya sambil berkata dengan suara yang bergetar, Meskipun kamu adalah jenderal besar, kamu tidak boleh memukul Tuan Putri. Kinru Liang mengayunkan tangannya dan mendorong Yu Yan ke samping, Minggir. Saat ini, Sen Sian membungkuk dengan tenang, lalu dia mengeluarkan belati sepanjang penggaris dari bawah bantal dan langsung melepaskan sarungnya. Dia menggenggamnya dengan erat di telapak tangannya sambil menatap Kinru Liang dengan mata hitamnya. Setelah kejadian sebelumnya, mana mungkin Sen Sian tidak berjaga-jaga. Sebuah belati dia letakkan di bawah bantal untuk melindungi dirinya. Sejujurnya, dia menggunakannya untuk menghadapi Kinru Liang. Mata Kinru Liang menjadi gelap, Sen Sian berkata sambil menatap Yu Yan yang berada di samping, Bagaimanapun saat ini aku masih istrinya. Perkelahian antar suami istri sangatlah lumrah, siapa yang tidak pernah bertengkar? Yu Yan, menjauhlah. Kinru Liang berhenti. Sambil menggertakkan gigi dia berkata, Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kemampuanmu yang tidak seberapa itu? Sen Sian mencibir, Aku tidak berharap bisa mengalahkanmu, tapi kalau aku punya kesempatan, aku tidak akan ragu menancapkan pisau ini ke dalam hatimu. Kalau aku berkedip, aku bukan Sen Sian. Dia mengangkat dagunya ke arah Kinru Liang sambil berkata, Ada apa, General Besar, Kamu berani maju atau tidak? Kinru Liang menatapnya sambil berkata dengan suara yang sangat rendah, Apakah kamu tidak takut aku membunuh anakmu lagi? Cih, Lucu sekali, kata Sen Sian, Kamu pikir aku peduli dengan hidup matinya? Lebih baik dia koati, Dia mati juga karena kamu bunuh, Kamu yang tidak menganggapnya sebagai keluarga, Kamu yang berdarah dingin dan tidak berperasaan, Apa hubungannya denganku? Lagian aku tidak peduli, Kalau tidak ada anak ini aku bisa mencari wanita jalang Liu Mei Wu untuk bersenang-senang tanpa perlu mengkhawatirkan apa-apa? Kinru Liang mengatupkan bibirnya dan mengepalkan tangannya, Urat nadi berwarna biru bermunculan di punggung tangannya. Sen Sian menunduk dan melihat belati di tangannya, Sambil berkata dengan santai, Kinru Liang, Kamu pikir hanya kamu yang merasa jijik? Sebenarnya, Aku juks merasa sangat jijik, Kalau bukan karena saat aku bangun aku menemukan aku memiliki anak ini, Siapa yang sudi melahirkan anakmu? Dia menatap Kinru Liang dengan tatapan dingin, Kamu ingin membunuh anak ini kan? Boleh, Ayo! Ingat baik-baik, Bukan aku yang mencari masalah, Tapi kalian yang mencari masalah duluan, Kinru Liang dan Sen Sian saling bertatapan dalam waktu yang lama. Yu Yan bangkit tanpa mempedulikan nyawanya dan terus berdiri di samping Sen Sian. Nyonya Zhao sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Melihat mereka akan bertengkar lagi, Dia hanya bisa bergegas menghampiri Kinru Liang sambil berkata, Jenderal Gawat. Barusan pavilion Furong memberikan kabar, Sepertinya nyonya kedua pingsan. Kinru Liang meninggalkan tempat yang menyesakkan ini, Sambil memasang raut wajah dingin dia menggerakkan lengan bajunya, Lalu dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, Aku akan pelan-pelan perhitungkan masalah ini denganmu. Sen Sian berkata dengan acuh-ta'acuh, Jenderal Besar, Nanti aku akan membantumu mengingatnya. Melihat punggung dingin Kinru Liang menghilang di balik pintu, Sen Sian mengalihkan pandangannya dengan acuh-ta'acuh, Lalu membuang belati di tangannya ke lantai. Yu Yan sangat ketakutan hingga menangis, Sambil memanyunkan bibirnya dia berkata, Tuan Putri, tadi kamu benar-benar membuat hamba takut. Sen Sian kembali ke tempat tidurnya, Raut wajah malas muncul di wajahnya yang pucat, Dia mengangkat alisnya sambil berkata, Yu Yan, tadi aku bilang apa, tidak boleh menangis. Yu Yan bergegas menyeka air matanya, Sambil mengertakkan gigi dia berkata, Baik, hamba tidak akan menangis. Sen Sian mengangkat matanya dengan malas, Lalu tersenyum kepadanya, Dengan tatapan bosi di matanya dia berkata, Ini baru pintar. Apa yang kamu takutkan, Orang merasa takut karena ada banyak hal yang mereka pedulikan. Tapi tidak ada yang perlu kita pedulikan, Aku berjalan tanpa alas kaki di kediaman jenderal ini, Apa yang bisa dia lakukan terhadapku. Tapi Kinru Liang berbeda, Dia tidak bisa melepaskan sepatu Liu Mei Wu ini, Dia tahu kalau dia memaksaku sampai aku terpojok, Aku tidak punya sepatu, Aku juga tidak akan membiarkannya memakai sepatu. Mendengar ucapan Sen Sian, Yu Yan langsung paham lalu dia mengangguk sambil berkata, Hmm. Hamba mengerti, Dia mengambil belati di lantai lalu memasukkannya kembali ke sarungnya dengan hati-hati. Mengikuti arahan Sen Sian, Dia meletakkannya kembali di bawah bantal Sen Sian. Jadi teriakan Nyonya Zhao barusan sebenarnya memberikan jalan untuk Kinru Liang. Kinru Liang tidak pernah menyangka Sen Sian akan melawannya sampai ke tahap ini. Berani-beraninya wanita tidak tahu diri itu menyembunyikan pisau di bawah bantal. Dia selalu selap untuk mengambil nyawanya. Sepertinya di seluruh ibu kota ini tidak banyak wanita yang memiliki keberanian seperti wanita itu. Bab 33, Siapa wanita yang paling kejam? Nyonya Zhao masuk untuk bersih-bersih. Dia masih belum bisa meredakan keterkejutannya. Jadi dia berkata, Tadi nyaris sekali. Akhirnya, Anak ini berhasil terselamatkan. Kalau tadi dia tidak berbicara seperti itu, Bukankah Jendral akan bertengkar dengan Tuan Putri lagi? Kalau hal itu terjadi anak itu akan selamat atau tidak benar-benar sulit dikatakan. Nyonya Zhao berkata dengan tidak terlalu setuju, Tuan Putri, Maafkan hamba menasehati. Tapi di bawah atap orang harus menundukkan kepala. Asalkan Tuan Putri mengalah kepada Jendral, Aku yakin kejadian hari ini pasti tidak akan terjadi. Dia melihat sendiri Sen Xian menamparkan wajah Qin Ru Liang, Dia juga melihat Sen Xian mengeluarkan belati dari bawah bantal. Bagaimanapun bagi Nyonya Zhao, Qin Ru Liang adalah atasannya. Tentu saja dia berharap keluarganya bahagia. Sen Xian memejamkan matanya. Dia merasa sedikit lelah. Lalu dia berkata, Kalau aku mengalah, Mereka hanya akan menjadi-jadi. Apakah bibi Zhao ingin kejadian yang dulu terulang lagi? Nyonya Zhao tidak bisa berkata-kata, Kalau dipikirkan benar juga. Sebelumnya Sen Xian tidak melakukan apa-apa, Tapi tanpa peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, Qin Ru Liang menerobos masuk ke pavilion Cicun dan memukulinya hingga hampir membuatnya keguguran. Qin Ru Liang sepenuhnya berpihak kepada Liu Mei Wu, Apakah dia akan mendengarkan penjelasan Sen Xian? Setelah kejadian itu, Sen Xian malas menjelaskan dan dia akan berbicara dengan kekuatannya. Qin Ru Liang pergi ke pavilion Fu Rong dengan marah, Di kamar Siang San sedang membantu Liu Mei Wu mengoleskan salep. Memar di tubuh halus Liu Mei Wu belum menghilang, Melihat Qin Ru Liang datang, Dengan malu Liu Mei Wu menarik pakaiannya, Lalu dengan tatapan yang menggoda dia berkata dengan malu-malu, Kenapa General bisa ada di sini? Qin Ru Liang menyadari akhir-akhir ini dia selalu datang ke pavilion Fu Rong dengan marah, Semua gara-gara Sen Chen Xian, Hal ini tidak adil bagi Liu Mei Wu. Melihat memar di tubuh Liu Mei Wu, Mata Qin Ru Liang menjadi gelap dan ada sentuhan kesedihan di dalamnya, Amarah di hatinya juga ikut padam. Dia menghampirinya sambil berkata, Karena punya waktu luang aku datang melihatmu. Bagaimana keadaanmu? Pakaian Liu Mei Wu setengah terbuka, Lalu dia berkata dengan manja, Setiap hari aku mengoleskan obat tepat waktu, Sekarang sudah membaik. Qin Ru Liang mengambil salep dari tangan Xiang San, Xiang San pergi dengan tahu diri. Setelah itu, Qin Ru Liang mengoleskan obat padanya, Ujung jari yang sedikit kasar itu mengambil salep lalu mengoleskannya di kulit halus Liu Mei Wu, Sesaat suasana kamar menjadi sangat indah. Tapi Qin Ru Liang tiba-tiba teringat ucapan Shen Xian kepada tabib istana. Dia tahu tidak seharusnya dia mempercayai wanita licik itu, Tetapi semakin dia ingin menyingkirkan pemikiran itu, Pemikiran itu semakin melekat di kepalanya. Karena sudah selesai mengoleskan obat di lengan dan bagian depan, Qin Ru Liang berkata, Tengkuraplah, aku akan mengoleskan obat di punggungmu. Liu Mei Wu merasa bingung, Lalu dia berkata dengan lembut, Tidak ada memar di punggungku. Qin Ru Liang diam, Lalu mengangguk seakan tidak ada apa-apa. Setelah itu dia berkata, Aku lalai, Aku tidak memperhatikan lukamu dengan seksama. Liu Mei Wu bangkit dan memeluk Qin Ru Liang, Sambil berkata, Jenderal sibuk dengan pekerjaan, Mana mungkin bisa mengurus semuanya. Mei Wu tidak menyalahkan Jenderal. Setelah itu, Kedua orang itu lengket di kamar seperti lem. Setelah pakaian Liu Mei Wu sepenuhnya lepas, Qin Ru Liang bisa melihat memar di tubuhnya. Telapak tangannya yang besar menutupi tubuhnya. Pijatannya seolah-olah bisa mengeluarkan air. Memar di tubuhnya terasa sakit dan gatel, Tetapi bisa menyulut titik sensitif Liu Mei Wu. Seperti ular air Liu Mei Wu memutar pinggangnya dengan tidak sabar. Sambil memberikan kepuasan kepadanya, Untuk pertama kalinya pikiran Qin Ru Liang tidak fokus. Jelas sekali memar di tubuh Liu Mei Wu tidak ada di bagian yang vital. Di lengannya ada lebih banyak, Di bagian dadanya yang halus dan montok tidak ada memar sedikit pun, Setelah itu ada sedikit di pinggang dan kakinya. Bagian punggungnya juga sangat mulus. Apakah Shen Xian sengaja tidak mencubiti bagian-bagian ini? Ataukah tangan Liu Mei Wu kesulitan meninggalkan bekas cubitan di punggungnya? Qin Ru Liang memikirkannya dengan seksama, Pasti alasan yang pertama. Shen Xian sangat kejam, Dia pasti ingat dengan jelas di mana dia mencubit Liu Mei Wu. Karena itulah dia berbicara seperti itu, Dia sengaja mengacaukan pikirannya dan membuatnya salah paham kepada Mei Wu. Mana mungkin Qin Ru Liang tidak tahu Mei Wu adalah orang seperti apa. Sejak kecil dia selalu baik hati, lembut, penuh perhatian, dan perlu dilindungi, Sedangkan Shen Xian adalah wanita paling kejam. Rasa cinta dan kasih sayang timbul di hati Qin Ru Liang. Saat kaki Liu Mei Wu mengait ke atas, Dia menekan tubuhnya dan membuatnya naik ke atas awan. Tentu saja Qin Ru Liang tidak tahu saat wanita sedang berkelahi tidak mungkin berbelas kasihan. Mereka bahkan ingin mencakar wajah dan dada lawan, Dan meninggalkan bekas kemenangan di semua tempat yang paling mencolok, Merobek baju, menjambak dan menamparkan wajah, Merupakan hal yang lumrah. Tapi semua memar Liu Mei Wu tidak ada di semua bagian ini. Qin Ru Liang berdiam di pavilion Furong selama beberapa saat. Setelah itu dia bangkit dan pergi. Ketika dia keluar, dia memerintahkan Xiang San masuk ke dalam untuk melayani Lai Mei Wu. Setelah Liu Mei Wu dan Qin Ru Liang bersenang-senang, Tubuh telanjangnya penuh dengan tanda cinta yang membuat orang merasa malu. Dia menyuruh Xiang San menyiapkan air mandi dengan perlahan, Dia juga menyuruh Xiang San menahan kedua kakinya di dinding dan berdiri dengan kedua tangannya selama beberapa saat. Wajah kecil Liu Mei Wu menjadi merah padam, Tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Tentu saja Xiang San mengerti dia ingin segera mengandung anak Qin Ru Liang. Hanya dengan begitu Qin Ru Liang akan lebih mencintainya dan lebih menjaganya. Agar Shen Xian tidak bisa menggoyahkan posisinya di kediaman jenderal. Saat Qin Ru Liang berada di pavilion Furong, Xiang San keluar dan pergi menanyakan informasi pavilion Cicun. Dari tadi dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi mengatakannya. Liu Mei Wu yang menyadari hal ini, Menurunkan kakinya dari dinding sambil berkata dengan terengah-engah, Ada apa? Xiang San berkata dengan hati-hati, Sebelumnya kita tidak tahu situasi di pavilion Cicun, Bahkan mulut tabib juga tertutup rapat. Sampai hari ini saat jenderal membawa tabib istana ke pavilion Cicun, Hamba baru mendapatkan informasi mengenai situasi di sana. Liu Mei Wu berkata dengan santai, Tabib istana datang pasti untuk memeriksa keadaannya. Bulan lalu setelah tabib istana datang, Aku mendengar jenderal mengatakan ada masalah dengan resep yang dia berikan. Yang mulia tidak mungkin membiarkannya mempertahankan janin sialan itu. Mungkin setelah mengalami liku-liku ini, Juga sudah saatnya dia memberitahu dunia janin sialan itu sudah keguguran. Xiang San berkata dengan hati-hati, Tadinya hamba juga berpikiran sama, Wanita jalang itu meminum obat dari tabib istana dalam waktu yang lama, Dan perutnya juga terbentur sekali, Dia pasti mengalami keguguran. Tapi tak disangka, Tak disangka apa? Tak disangka, Anak di dalam perutnya masih selamat dan sehat. Raut wajah Liu Mei Wu langsung berubah, Wajahnya yang sedikit memerah langsung berubah, Tidak mungkin keesokan harinya Liu Mei Wu dan Xiang San pergi ke pavilion Cicun sambil membawa kue. Shen Xian memerintahkan Yu Yan untuk mempersilahkan tuan dan pelayan itu duduk di bawah pohon di halaman, Lalu menghidangkan buah dan teh di sana. Musim semi akan segera berakhir, Matahari bersinar dengan terik dan udara juga sedikit terasa panas, Karena Liu Mei Wu datang ke tempatnya, Tidak ada alasan bagi Shen Xian untuk tidak menyambutnya, Dia meniup buih teh yang ada di cangkir teh, Lalu dia menyipitkan matanya sambil berkata, Mei Wu, keberanianmu patut diacungi jempol, Apakah Jenderal Qin lupa mengingatkanmu lebih baik jangan mendatangi pavilion Cicun?